Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri Karena sejak KPK dipegang oleh Firli Bahuri maka ini beberapa hal yang menjadi sorotan publik Misalnya terkait sewa helikopter ketika Firli Bahuri pulang kampung Ini juga disoal oleh ICW Karena menurut ICW ini ada perbedaan biaya sewa yang dilaporkan di dewas KPK itu per jamnya 7 juta Tetapi kalau menurut ICW ada 39 juta per jam sewa helikopter Nah terkait perbedaan inilah akhirnya ICW melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian Karena menurut ICW ada dugaan gratifikasi di sana Namun sampai hari ini belum ada perkembangan terkait laporan ICW ke kepolisian Kemudian yang berikutnya teman-teman yang lagi hangat menjadi perbincangan publik Selain tes wawasan kebangsaan di mana ada 75 pegawai yang tidak lolos reksi itu Juga menjadi sorotan publik Karena novel Baswedan dan teman-teman itu tidak menerima terkait hasil tes wawasan kebangsaan Karena ada beberapa hal yang ini merupakan bentuk kerugian yang dialami oleh novel Baswedan dan teman-teman Karena menurut MK alis status dari pegawai KPK menjadi ASN ini tidak boleh merugikan pegawai KPK Tapi itu hanya tanya ini jelas-jelas merugikan pegawai KPK Nah belum selesai terkait TWK teman-teman Sekarang muncul peraturan pimpinan KPK tentang perjalanan dinas Di mana di perjalanan dinas itu bahwa kegiatan pimpinan KPK Kalau diundang di sebuah seminar di sebuah acara ini bisa dibiayai oleh panitia Padahal kalau kita melihat sebelumnya teman-teman Bahwa pimpinan KPK kalau diundang ke suatu tempat ini dibiayai dirinya sendiri Atau mungkin ini dibiayai oleh kantornya oleh KPK Nah sekarang ini muncul peraturan baru terkait perjalanan dinas Perjalanan dinas sebagai KPK ini bisa dibiayai oleh panitia penyelenggara Nah teman-teman kalau kita melihat aturan seperti ini Maka kita bisa membandingkan dengan KPK yang lama Ada salah seorang penasihat KPK yang diundang di suatu seminar di suatu acara Ini dikasih air minum Mineral ini tidak mau meminumnya Tidak mau menerimanya Karena menjaga dirinya dari gratifikasi Jangan sampai pemberian itu walaupun kecil Dia sangat menjaga sekali Tetapi kali ini malah dibuat peraturan terkait perjalanan dinas Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil berita teman-teman dari Republika BW sebut perpim perjalanan dinas KPK melanggar kode etik BW itu adalah Bambang Wijayanto teman-teman Yang pernah menjadi pimpinan KPK Mantan komisioner komisi pemberantasan korupsi KPK Bambang Wijayanto menilai peraturan pimpinan KPK nomor 6 tahun 2021 Tentang perjalanan dinas di lingkungan KPK dinilai mengabaikan Nilai-nilai dan prinsip yang ada di dalam kode etik dan perdoman perilaku Bahkan perpim perjalanan dinas itu juga sangat bernuansa korupatif Nah ini sangat tegas yang disampaikan Bambang Wijayanto Karena di KPK yang lama Ini tidak ada aturan seperti itu Terkait biaya perjalanan dinas yang diambil dari panitia Karena untuk menjaga itu teman-teman Marwah KPK agar tetap bersih Dari hal-hal yang sifatnya gratifikasi pemberian Karena ketika seorang pegawai KPK melakukan perjalanan dinas Ini tidak boleh menerima apapun dari orang lain Terkait tugas dan kerjanya seperti itu Tetapi ini malah dibuat aturan seperti itu teman-teman Ketua KPK melalui perpim nomor 6 tahun 2021 Punya indikasi menabrak dan mengabaikan nilai dan prinsip yang ada di dalam etik dan perdoman perilaku KPK Bahkan mendelegitimasi prinsip independensi institusi serta secara sengaja Potensi membangun sikap permisif atas perilaku korupatif Kata BW dalam keterangannya selasa 10 Agustus 2021 BW menilai perpim tersebut berpotensi fraud Ia pun memberi contoh ketika dirumuskan larangan bagi insan KPK bermain golf Atau olahraga lainnya dengan pihak-pihak yang dikhawatirkan menimbulkan benturan kepentingan Pijakan nalarnya jauh melebih kebutuhan pandangan normatif yang legalistik Ujar BW Terlebih dalam pasal 2A perpim KPK nomor 6 tahun 2021 bersifat sangat jenerik Hanya dengan menyatakan pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk mengikuti rapat seminar dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara Ini sangat luar biasa teman-teman terkait perpim nomor 6 di KPK ini Tidak dijelaskan sama sekali apa saja komponen biaya dari pejalanan dinas Perpim KPK tersebut juga tidak mengatur secara rinci Siapa saja biaya yang dapat mengundang Apa dasar kepentingan undangan dan bagaimana melakukan filtering agar tidak menimbulkan benturan kepentingan Jelasnya BW memandang rumusan yang sifatnya umum ini niscaya membuka peluang Terjadinya tindakan koruptif Karena dapat menjadi media dan modus operandi baru Terjadinya gratifikasi Sehingga dipastikan dapat menabrak dan mengabaikan prinsip penting dari nilai integritas Dari kode etik dan perilaku KPK Padahal ada prinsip penting yang tersebut Dalam nilai integritas kode etik dan perilaku KPK yang menegaskan Tidak menerima honorarium Atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain terkait pelaksanaan tugas Tegas BW Jadi ini adalah satu sikap yang luar biasa KPK di masa pembangun Juyanto dan sebelumnya Bahwa pegawai KPK yang dalam tugasnya ini tidak boleh menerima imbalan Jadi kalau misalkan ada sebuah acara seminar itu kan Biasanya yang memberikan ceramah atau mentornya ini diberikan amplop Nah sebagai imbalan Sebagai ciri payah menyampaikan ide gagasan, penjelasan, keterangan, dan sebagainya Itu diberikan amplop Tetapi ini dilarang di masa Bambang Wijayanto Dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun Baik uang Atau penginapan Atau perjalanan dari Misalkan hotel ke tempat acara Misalkan kan Di Apa Diantar atau dijemput oleh mobil Dari pihak panitia Ini tidak boleh Jadi Yang seperti kita ketahui Zaman era Pak Abdullah Heha Mahua dulu Ketika menjadi penasihat KPK Diundang di sebuah acara Itu tidak mau dijemput maupun diantar Dari mobil panitia Beliau lebih baik mencarter mobil yang lain Agar sampai ke tempat tujuan Jadi tidak mau difasilitasi oleh panitia Seperti itu teman-teman Kalau kita melihat Di era Abraham Samad Kemudian Bambang Wijayanto Begitu kuat integritas Dalam menjaga marwah Komisi Pemberantasan Korupsi Kemudian Menurutnya Ketua dan pimpinan KPK Diharapkan punya kesadaran Untuk memberikan prioritas perhatian Dalam merumuskan Suatu aturan yang menyangkut sikap Dan perilakunya Pada hubungan Komunikasi Atau pertemuan dengan pihak lain Yang berpotensi kuat Dapat menimbulkan benturan kepentingan Jauh lebih baik Jika pimpinan KPK Melaksanakan program yang Direncanakannya sendiri Dan atau Memberi prioritas Pada program yang ditujukan Untuk kepentingan Dan kemasrahatan KPK Ketimbang wira-wiri Menghadiri undangan ujarnya Jadi Bambang Ujian Yanto berpendapat Lebih baik fokus Pada program Kerja di KPK Daripada Mengurusi Mendatangi Sebuah acara undangan Seminar Saresean Dan sebagainya Karena tugas KPK Yang utama adalah Pemberantasan Korupsi PLT Jurubicara KPK Ali Fikri Mengatakan KPK telah menerbitkan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2021 Tentang perjalanan dinas Dilingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi Tertanggal 30 Juli 2021 Dalam Perpim Peraturan Pimpinan Dimaksud Disebutkan Antara lain Perjalanan dinas Dalam rangka Untuk mengikuti rapat Seminar Dan sejenisnya Ditanggung oleh Panitia Penyelenggara Perlu kami sampaikan Bila mana Pegawai KPK Menjadi narasumber Untuk menjalankan Tugas-tugas KPK Juga tidak diperkenankan Menerima honor Kata Ali Dalam keterangannya Hal tersebut Sebagaimana Isi pasal 2A Perpim tersebut Satu Pelaksanaan Perjalanan dinas Dilingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk mengikuti rapat Seminar Dan sejenisnya Ditanggung oleh Panitia Penyelenggara Ini pasal 2A Ayat 1 Jadi intinya Kalau Pegawai KPK Dalam rangka Diundang Di sebuah acara Seminar Dan sebagainya Maka Biayanya Ditanggung oleh Panitia Penyelenggara Oke Kemudian Ayat 2 Dalam hal Panitia Penyelenggara Sebagaimana Dimaksud Pada ayat 1 Tidak menanggung Biayanya Maka Biaya Perjalanan dinas Tersebut Diwebankan Pada anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi Dan dengan Memperhatikan Tidak adanya Pembiayaan ganda Jadi Jadi Ayat 2 Jadi ayat 2 Kalau Panitia Ini tidak Membiayai Terkait Perjalanan dinas Dari Pembiayaan KPK Atau Pegawai KPK Maka Akan Diambil Dananya Dari Anggaran KPK Tapi Kalau Seperti ini Teman-teman Apa yang Mungkin Orang Mengundang Kalau Ini Sudah Ada Aturan Seperti Ini Tentu Yang Membiaya Pihak Panitia Namun Bisa Mungkin Ini Terjadi Pembiayaan Ganda Karena Siapa Yang Tahu Karena Aturannya Seperti Ini Terlalu Longgar Dan Bisa Diakali Bisa Dimanipulasi Dan Sebagainya Jadi Ini Kalau Kita Melihat Sangat Berbeda Jauh Terkait KPK Di era Abraham Samad Dan Bambang Wijianto Ini Yang Terjadi Di KPK Sekarang Jadi Kalau KPK Dulu Diharapkan Sebagai Sebuah Lembaga Yang Bisa Menegakkan Hukum Terkait Kasus Korupsi Kali Ini Kita Melihat Sepertinya Kok Tidak Seperti Dulu KPK Seperti Halnya Teman-teman Kalau Kita Lihat Kasusnya Akil Muhtar Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Dulu Tersangkut Kasus Suap Pilkada Itu Dituntut Hukuman Semur Hidup Jadi Luar Biasa Hukuman Bagi Para Koruptor Pelaku Suap Ini Hukumannya Cukup Berat Tetapi Kalau Kita Bandingkan Kemarin Teman-teman Kita Lihat Jaksa 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 Pinanggi Jaksa Pinanggi Adalah Seorang Penegak Hukum Yang Harusnya Menegakkan Hukum Itu Dituntut 10 Tahun Penjara Tetapi Ketika Banding Ini Kena Diskon Didiskon 6 Tahun Sehingga Hukumannya Cuma 4 Tahun Penjara Dan Pada Bulan Juli Kemarin Ini Belum Dimasukkan Kelapas Jaksa Pinanggi Ini Juga Masih Menerima Gaji Nah Setelah Ada Diksakan Yang Begitu Rupa Akhirnya Jaksa Pinanggi Ini Dijebloskan Kelapas Koruptor Dan Kemudian Dia Dipecat Dengan Tidak Hormat Dari Kejaksaan Nah Itu Perbandingan Teman-teman Jadi Hukuman Seorang Koruptor Ini Yang Kita Lihat Ringan Sangat Ringan Sekali Seperti Yang Dialami Oleh Jaksa Pinanggi Yang Beberapa Waktu Sebenarnya Banyak Lembaga Yang Hukuman Semur Hidup Seperti Yang Terjadi Pada Akhil Muhtar Karena Sebagai Penegak Hukum Yang Harus Menegak Hukum Harus Di Hukum Berat Tetapi Ini Yang Terjadi Malah Di Hukum Ringan Empat Tahun Penjara Kemudian Ada Lagi Kasus Joko Chandra Joko Chandra Yang Awalnya Itu Dihukum 4,6 Tahun Empat Tahun 6 Bulan Kena Diskon Satu Tahun Sehingga 3 Tahun 6 Bulan Jadi Diskon Yang Luar Biasa Yang Meringankan Para Koruptor Ini Kalau Kita Lihat Perbandingan Terkait Hukum Di Negara Kita Teman Teman Yang Seharusnya Penegak Hukum Itu Kalau Melakukan Tindakan Yang Sifatnya Ini Adalah Koruptif Maka Harusnya Hukum Yang Sangat Berat Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukas Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh